Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, Afib Setiawan Oke, pada video kali ini saya mau mereview Sekaligus menge-unboxing ke nalpot terbaik sepanjang masa Wadaw Nalpot 3Tec Racing Evolution yang tipe F20 Raptor Nah, kebetulan kenalpot ini saya dapat dari hasil giveaway-nya Abobee Stun Raider Nah, tentunya terima kasih banyak buat Abobee Stun Raider Dan terima kasih juga buat 3Tec Racing Evolution Nah, oke buat teman-teman yang penasaran Di dalam box ini terdapat apa aja Dan seperti apa kenalpotnya, yuk ikutin terus video-nya Jangan lupa juga buat bantu like, komen, dan subscribe dulu channel ini ya Yuk, sekarang kita langsung ke proses unboxing-nya Halo guys, sebelum lanjut ke videonya Saya mau mempromosikan dulu produk yang saya jual Disini ada banyak sepatu sniper buat cowok ataupun buat cewek Dengan model yang berbeda-beda serta ukuran yang berbeda-beda pula Insya Allah, warang yang saya jual berbahan premium Dan jika teman-teman mau order langsung saja ke Instagram-nya Store153 di DM aja Dan jangan lupa juga di follow pengiriman seluruh Indonesia Gasken Order Oke guys, jadi sekarang kita ke tahap unboxing Sekaligus tahap reviewnya ya Kita review dari mulai ini aja ya langsung Dari mulai dus-nya Nah, dari mulai dus box-nya Tritek membuat bungkusan atau bingkisan yang cukup rapi Disininya juga di Lakbannya juga Pake nama tuh Tritek Racing Evolution-nya ya Dalamnya gini Box-box-nya Ukurannya gede banget juga nih Ada dua lantai gitu ini Kurang lebih satu Dua Setengah meteran adalah ini Bungkusannya Jadi kan sama headernya biasanya Oke, sekarang kita buka Bismillahirrohmanirrohim Sulawatin dulu ya Karena ini hasil jepowai Hasil gratisan Dibuka dulu Oke Set Wih Dan ini dia Kenal pot-nya Oke Ambil Jadi cuma dapet ini doang ya Cuma dapet Shiver Sama dapet Silinsernya doang Nggak dapet headernya Oke, kita pinggirin Oke, sekarang kita review ya Dari mulai Apa sih nih ya Packing Dari mulai bingkisan Packing-nya menurut saya sih Ini Tritek cukup baik Cukup baik Karena di double juga Udah pake plastik Pake lakbannya dibuntel-buntel Terus Pake bobble waram juga Sangat tebel nih Jadi Meminimalisir Buat terjadi gesekan Sama Barang-barang lain Ataupun hal-hal yang tidak diinginkan Jadi cukup rapi Dan cukup aman nih Buat dari Packing kenal potnya ya Nah, terus ini juga Ada Tutup kenal potnya Dibuka dulu Ini Indul-indul ya Ini ada Tutup kenal potnya Ini kita buka Bagiannya Hih, kenal pot baru Nah, ditutup kenal potnya Juga ada namanya Tritek 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 Mantep Ini terbuat dari bahan Apa namanya ini ya Emblem Kayak emblem gitu Cukup kuat Besi ya bahannya Cukup rapih juga Tuh ininya Bagian Apa sih modelnya ya Oke Terus kita kesini Ada Baut-baut nih Baut-baut Sama Siver Kita buka Bismillah Lagi Biar Alhamdulillah Lihat Bungkus lah Bungkus buat Ini nih Bungkus buat Si Kawat ini Buat si Kayak tali gas Tali gas gitu sih Ini ya Dan shippernya juga Dikasih shipper yang terbaru Wanjai Karena kan Kalau yang dulu itu Yang Tretek Treteknya tuh Yang masih Oleh mah beda ya Sekarang mah Dari bahannya Dari besi Kita buka juga ya Ini ya Harus dibuka dong Nah Jadi inilah Shiver terbarunya Dari Tretek Racing Evolution Ini fungsinya Untuk Mengatur Suara Kenal pot Yang mode Mode silent Mode street Sama mode racing Diaturnya Dari sini Kalau ini bahannya Cukup kuat juga Terbuat dari besi Besi yang sangat tebal Dan desainnya juga Di desain cukup rapih Banget Ini Oke Ini ada besot-besotnya juga Atau per ya Kalau kata orang Indonesia Memang per Tapi kalau orang sunnah Bilangnya besot Ini per-perannya Dan ini Ada Apa namanya Flat Pokoknya ini buat Penggantung Nanti Di bagian silinsernya Buat penahan Tuh Cukup bagus Ini Packnya juga Di pack yang sangat baik Ini mah Nah ini Buat nanti Dipasang disini Nanti ya ini Dijelasin Terus Ada panduan Bukunya juga nih Disini Ini jadi Sangat jelas Buat cara Pemasangannya Cukup jelas ya Jadi Jangan khawatir Kalian gak bisa pasang Udah jelas Ada tutorialnya Dan disini ada Pemandunya juga Bukan pemandu lagu ya Ini Pemandu Pemasangan Oke Yang terakhir Kita langsung Unboxing Di bagian Kenal potnya Di bagian silinsernya Akhirnya bisa pakai tritek tridentek Dari dulu Ketengen sih Tapi Dapatnya Dapat Keep away Gratis Dan alhamdulillah Sekali Ini Pokoknya terima kasih Buat abob Terima kasih Buat tritek Nah Oke Ini dia Kenal pot tritek Racing evolution Yang Tipe Trident TF20 Raptor Oke guys Aduh Sekarang capek Jadi Bentukannya Seperti ini ya Dari kejauhannya Dari deketnya Seperti ini Dan sekarang Kita review Versi ala-ala Saya aja Ini mah Nah Kita review Dari belakangnya nih Yang Pengen beli Tritek Trident TF20 Raptor Simak dulu Baik-baik Ini dia Dari belakangnya ya Ada jaring laba-labanya Jadi Keliatannya Lebih mewah Dan Keliatannya Lebih sanggar lagi Lebih terbaru Bagus Ada ininya juga tuh Disininya Belahan-belahannya Lebih oke sih Keliatannya Tak kalah kerennya Ditambah ada Karbonnya Teman-teman mungkin Tau ya Harga karbon itu Berapa Ini juga yang mungkin Termasuk Bisa dibikin Mahalnya Di Tritek ini Karbonnya Karena karbonnya Karbon asli ya ini Bukan stiker Bukan tempelan Ini karbon asli Jadi madep Keliatannya Sangar Bet Oke Yang ke selanjutnya Kita review dari bahannya Bahannya Ini bahannya dari Stainless Jadi bukan dari besi Yang berkarat Jadi ini anti karat ya Sangat bagus Sangat rekomen Dan bahannya juga Cukup tebal Berisi banget Bobotnya juga Jadi Enggak Enggak ringan Kayak Kenal pot yang Gimana gitu Ini Berat Asli Jadi karena berisi Ketebalan juga Bisa dilihat sendiri Nah itu Dalamannya Kayak gitu ya Joss par joss Geng Tebal banget kan Cocok nih Buat para Pecinta Kenal pot Rekomen Dan dilihat Dari lasannya juga Lasan yang Cukup rapi 1,2,3,4,5 5 lasan disini Dan di bagian ini Juga di variasi ini ya Jadi ini Fungsinya Bolong-bolong Kayak gini tuh Buat Gantungan Kenal potnya Nah ini dipasang Tak kalah keren Bautnya juga Pake baut L Jadi bukan Pake baut biasa ya Dikletnya Lebih keren lagi Lebih berharga lah Lebih mewah Tuh Bloknya juga Dan emblemnya juga Udah ini dipaku Dan Ininya juga di lem Tengahnya juga di lem Jadi Enggak bakalan Cengkat Jangan khawatir Ini bakal cengkat Karena ini udah dipaku Dan ininya juga Dalamnya Udah pake di lem juga Manyos Pokoknya Lebih mewah lagi Keliatannya Terus Apalagi ya Ini rasanya Bentukannya Kayak gini Bisa dinilai sendiri Menurut saya sih Ini rasanya cukup rapih Tuh Ini dilihat ini Cukup ribet juga Tapi ini Rapih Lihat Tuh Mantap Ini mah Saya meskipun Enggak ini Enggak di Endorse Tapi saya mengakui Nalpot Dengan harga Di bawah 3 juta Ini cukup Bagus Buat dimiliki Sama kita semua Madaplah pokoknya Harga 2 juta 500 Udah dapet Full system Bisa kalian cek sendiri Di instagramnya Ataupun di Shopee ya Nah terus Fungsinya ini Ini bisa dipasangin Ini Nah Ini nanti dipasangin Ini Nah kan lebih Kece lagi Seperti itulah Antara hitam Sama silver Sama hitam lagi Keliatannya lebih Sangar ya Nah Ini unik juga nih Ininya udah dipakai Pakaian terbaru Kayak gini ya Nanti nutupnya kayak gini Tuh Cara nutupnya Tutup Ini mode silent Mode street Sama mode racing Brong Mantap Nah jadi Begitulah mungkin Segini bisa dilihat Detailnya sama temen-temen ya Ini saya Ini Nah Diperjelas sama temen-temen Dilihat Buat yang nyari Knallport Nyari wawasan dulu Nih lihat Detailnya kayak gini ya Knallport Tritec Racing Evolution Tridente F20 Raptor Nah bentukannya kayak gini Oke Sip ya Jelas gak Aduh maaf Jelas gak nih Sip Oke temen-temen Jadi mungkin Reviewan Sekaligus Unboxing Knallport Tritec Racing Evolution Tridente F20 Raptor Seperti itu ya Bisa kalian nilai sendiri Bisa kalian lihat sendiri Bentukannya Seperti apa Nah Todor Seperti itu Dan Jika ada yang mau pesen juga Bisa langsung Cek di instagramnya Tritec Racing Evolution Ataupun Bisa langsung ke Shopee nya juga Ada sih Nah Jadi mungkin Videonya segitu saja Mudah-mudahan Bermanfaat Terima kasih buat temen-temen Yang sudah menonton Jangan lupa buat Bantu like, komen, dan subscribe Dan mohon maaf Jika ada salah-salah kata Tentang review Dari kenalapor ini ya See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax